What's up basketball fans, welcome back to Time Out Dan juga Adrian Forbes Nah, Adrian Forbes ini kemarin baru saja bermain di PBA bersama Alex Ford Warriors Dia mencatat 26 poin, 17 riba, dan juga 5 block saat dia bermain di PBA Dan Adrian ini tingginya 6 foot 9, dan gue rasa dia bisa jadi defender yang bagus Dan juga bisa memiliki mid-range jump shot yang lumayan bagus Dan Adrian sendiri kemarin udah gue interview di Trash Talk Jadi kalian bisa langsung nonton aja kalo kalian ingin tahu jauh lagi tentang Adrian Forbes Dia sempat main bersama Akim Scott juga di tim nasional Jamaica Kalo gak salah tahun 2011 atau tahun 2012 itu mereka sempat mengalahkan Argentina di PBA Americas Jadi pengalamannya udah banyak banget menurut gue Dan yang kedua ada Jalil Roberts Nah Jalil Roberts ini mungkin jadi project untuk naturalisasi nantinya Karena Jalil masih umur 25 tahun, sedangkan kalo Adrian sudah umur 30 nanti tanggal 28 Mei nanti Dan untuk Jalil tingginya 2 meter 13, umur 25 tahun Dan sempat bermain bersama Washington Wizards di NBA Summer League Dan juga pre-season tahun 2015 Lalu di tahun berikutnya dia bermain bersama Milwaukee Bucks di 5 game pre-season Dan kemarin sempat main di Dominican Republic juga Dan kok gulet dia shot blocker yang bagus banget Dan juga defender yang bagus Tinggal kita lihat, gue penasaran bagaimana dia nanti scoringnya saat turnamen ini Lalu Head Coach Victor Roring juga membawa 10 pemain lokal untuk dipersiapkan untuk Asian Games nantinya mungkin Ini baru ditest aja nanti bisa ditukar lagi Karena sudah kita ketahui Jamar gak bisa main di kali ini karena Jamar ditunggu sebagai import Lalu Adi Pratama juga gak main karena main sempat cedera saat latihan Jadi ada 10 nama yang dibawa oleh Coach Victor Roring Ada Andakara Prastawa Abraham Damargrahita Arki Wisnu Zaverius Prawiro Ada juga Sandi Kusuma Ada Avan Seputra Fantino Wuwungen Joan Loren Kevin Yonas Dan juga Firman Nah ini kalau gue bilang sih solid banget pilihannya Coach Hito ini bagus banget Karena dia tau ini udah ada big men 2 import yang bagus Sehingga dia lebih mencari banyak pemain-pemain yang kecil yang shooter Jadi pemain wing yang bagus Jadi untuk melihat aja kalau spacingnya nanti Karena masih 2 pemain asingnya akan mengambil space di dalam Jadi tinggal nanti shooter-shooternya Indonesia aja menembak bagus atau enggak Karena Tino juga kalau gue bilang Dia adalah stretch 4 Jadi bisa menembak 3 point juga Dan gue liat 3 pointnya season ini juga improve banget So mereka akan bermain 3 kali Pertama lawan Malaysia besok jam 3 sore Lalu berikutnya lawan Singapur setengah 4 sore Jadi mulai besok hari Selasa Setu Rabu lawan Singapur Hari Kamis yang paling seru sih Lawan Mono Vampire Bangkok Gue mau share juga dikit tentang tim lawan Untuk Singapur sendiri mereka enggak akan pakai pemain asing Mereka jadi akan bertumbuh pada pemain Singapur Slingers yaitu Mitchell Volkov Lumayan menarik juga ini tim dari Singapur ini enggak pakai pemain asing Lalu yang kedua Malaysia Malaysia pakai 2 pemain asing Yang pertama namanya adalah Joy De La Rosa Yang ini lumayan besar juga tinggi 611 Sempet bermain di Florida International University Dan satu lagi namanya Daniel Eve Nah Daniel Eve ini sudah bermain di Asia Tenggara lumayan lama Gue liat sudah bermain di Medan juga Kayaknya melawan stadium dulu Dan yang paling menarik sebenarnya game nya melawan Mono Vampire Karena Mono Vampire nya gue bilang timnya lumayan kuat Mereka diperkuat pemain nasional mereka Dan juga 2 pemain asing mereka yaitu Michael Singletary dan juga Jason Brickman Jadi Sam De Guara enggak akan main Karena kayaknya Sam De Guara akan bermain di TBL Di Talent Basketball League Jadi pemain asing mereka adalah Jason Brickman dan juga Michael Singletary Jadi big man-big man Indonesia enggak usah berurusan dengan Sam De Guara Lalu ada pemain lokal mereka seperti Darong Pang Apirong Vilacay Ada juga Cicay Ananti yang gue bilang main jago banget tuh Cicay Ananti Dan big man mereka yang sangat menjanjikan tirawat channel Chatacon Nah kalau hal itu namanya begitu tuh Dan gue bilang ini akan menjadi pertandingan terbesar Gue pemain ini sebenarnya gak dikasih sama bokap gue ke Bangkok Karena juga udah jalan-jalan terus gue harusnya stay di Jakarta aja Jangan boong-boong duit lagi Tapi karena ada urusan yang mendadak Dan perlu dilakukan Akhirnya bokap gue memberikan gue izin Untuk terbang ke Bangkok Dan meliput 2 hari pertama Semoga aja boleh bawa kamera masuk Karena gue belum apply untuk media Paling gue coba nunjukin media card gue aja Semoga orangnya disana gak rese Hopefully aku bring in my camera Mungkin bikin hiles dan juga ada interview Mungkin beberapa nanti disana semoganya bisa And hari terakhir gue gak bisa nonton Karena ada urusan di Jakarta hari Kamisnya So Kamis pagi harus balik sayang banget Padahal game paling seru adalah Game hari Kamis melawan Mono Vampire Tapi good luck untuk Plita Jaya dan Indonesia Semoga mereka bisa juara Kalau menurut gue sih Mereka akan menang lawan Singapura dan Malaysia Tinggal mereka nanti bagaimana melawan Mono Vampire Itu yang akan ketat banget menurut gue Tapi gue bilang chance nya untuk juara dan lolos ke FIBA Asia Championship Asian Qualifier itu besar banget sih Untuk Plita Jaya dan Timnas Indonesia ini So good luck untuk semua pemain dan juga pelatih I'll see you guys there And thank you guys for watching Jangan lupa untuk di like videonya Jangan lupa untuk komen juga Prediksi kalian bagaimana Atau juga tentang Kalian mau kasih komen tentang tim ini bagaimana Jadi tinggal langsung aja tinggalin komen di bawah And jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe And thank you guys for watching I'll see you next video Peace Peace